selamat menikmati selamat menikmati pengalaman terbangnya Desta sudah terbang dari 2017 sampai sekarang pengalamannya sih sudah banyak soalnya kalau para layang itu pasti jalan-jalan terbang sambil jalan-jalan terbang itu enak asik kita terbang soalnya melawan kodrat jadinya kita harus hati-hati dan gak boleh tabong pokoknya enaklah terbang itu mari semua anak-anak sini ke terbang bareng kita enak kok sembilan orang tim yang sudah datang khususnya dari pengprof sebagai tim penguji uji kelayakan dari tempat dua orang mentor sebagai penguji dan dua orang atlet para layang Jawa Timur yang satunya dari Gantole satu lagi para layang Putri yang pernah menjuarai juara dua kejurda Jawa Timur tahun 2021 para layang Jogotoli saudara ini merupakan satu-satunya tempat para layang di Madura insya Allah ini bagian dari untuk mengangkat potensi-potensi baik wisatanya ataupun potensi-potensi alam lokal harapan kami ke depannya pada pihak-pihak terkait khususnya pemda setempat baik dari daerah ataupun dari Jawa Timur lebih-lebih kami pada pusat untuk ikut berperan serta bagaimana ini bisa nanti ke depannya baik dari lokasi dan juga dari orang-orangnya ataupun atletnya ini bisa difasilitasi semuanya karena di tempat para layang ini salah satu wadah untuk mengangkat nama baik Kabupaten Sunep dan ini juga bagian dari untuk meningkatkan nilai-nilai ekonomi masyarakat bagaimana partisipasi masyarakat dan juga antusiasme masyarakat Alhamdulillah masyarakat setempat dan dari kelompok sadar wisata yakni pok darwis bekerja tanpa bayaran ataupun swadaya ya ini kita mengandalkan kerja bakti malam siang kita semua kerja bakti tanpa mengenal lelah demi terwujudnya tempat para layang ini dan ke depannya kita berharap oh ya kemarin kita Alhamdulillah dari kepala dinas langsung DPMD yang terhormat Bapak Ramli juga sudah ikut hadir ikut berpartisipasi mensukseskan tempat para layang ini terus hari Jumat kemarin tanggal 24 dari dinas Disparpora Kabupaten Surunep yakni Bapak Subiakro juga sudah ikut kemarin ke sini Alhamdulillah beliau juga sudah sama-sama antusias begitu terus peran serta Pemdes setempat kepala desa berikut juga seluruh perangkat desanya Alhamdulillah ikut mendukung bahkan sangat aktif serta sangat semangat untuk mensukseskan tempat para layang ini sehingga beliau siap untuk menganggarkan di tahun anggaran 2022 ini ya anggaran dalam memfasilitasi tempat para layang Jokotole saudara ini sepenuhnya kami dengan pok taroris toko pomoda yang ada di dusun keber ini menggarap kuncak lanjar ini sudah satu tahun dan Alhamdulillah baru kali ini bisa uji coba dan berjalan dengan lancar dan insyaallah ke depan saya akan benar-benar menjadi prioritas untuk mengerola atau membangun puncak banjar ini semua elemen pemuda dan pemudi di desa saudara saling gotong royong dan saling menguatkan satu sama yang lainnya sehingga semangatan mereka menjadi tolak ukur untuk kesuksesan daripada para layang Jokotole saudara ini Alhamdulillah selamat menikmati